Lebih lengkap soal kasus Sabu Nunung Srimulat, saya bersama Kasubit 1 di Tras Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP JN Kalvin Semangjunta. Pak Kalvin dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Riko. Pak Kalvin, Nunung ini jadi tersangka karena distribusi dan kepemilikan narkoba. Apakah ini berarti ia juga jadi pengedar? Pak Kalvin, Nunung ini jadi pengedar? Pak Kalvin ini masing-masing mendistribusikan narkoba dan kepemilikan narkoba. Jadi sudah dituangkan dalam BHP jelas secara terang-menderang dan ketiganya sudah sinkron. Pengakuan satu dan yang lainnya sudah sinkron terkait dengan dari mana narkoba didapat, bagaimana modus untuk pengirimannya dan bagaimana cara untuk pembayarannya dan pemesanan seperti apa. Pemesanan mereka ini melalui telepon dan diantar langsung oleh tersangka TB ke rumah tersangka NN yang awalnya kita penyidik tidak tahu bahwa di rumah itu adalah kepemilikannya siapa dan siapa yang diserahkan paket narkoba yang dikelabui dengan perhiasan tersebut. Pak Kalvin, kalau orang awam kan agak dengan kata mendistribusikan, gampangnya bisa nggak kita menyebut Nunung sebagai pengedar juga? Sejauh ini sindikat yang terkait dalam hal ketiga ini kita lagi mendalami terkait dengan sindikat dan jaringan lainnya. Tetapi dalam hal penangkapan yang kasus yang kita tangani, tersangka TB itu telah menyerahkan barang bukti narkoba sebanyak 2 gram kepada tersangka NN yang diterima langsung, tadi yang sudah saya sampaikan juga, di depan rumahnya diantara pagar. Kemudian, mereka sempat menggunakan antara tersangka NN dan tersangka JJ yang merupakan suaminya. Pada saat proses penangkapan, kami melihat ada indikasi tidak kooperatif dari keduanya, terutama saudara atau tersangka NN dengan cara berusaha menghilangkan barang bukti narkoba yang diterima sebelumnya dari tersangka TB. Menghilangkan barang bukti dimaksud dengan cara menggunting sabu tersebut, paket tersebut, dan membuangnya di dalam kloset. Ini kita melihat seperti itu. Kemudian, kita penyidik sudah tuangkan dalam berita acara pemeriksaan juga berdasarkan keterangan masing-masing, kerap kali memang penggunaannya ini, tersangka NN ini selalu mengajak JJ. Dan barang yang kita cita 0,36 itu, itu di luar barang bukti lain yang diterima, yang dibuang di kloset. Artinya, barang semua transaksi itu yang diterima adalah tersangka NN. Dan barang bukti yang disita itu yang 0,36 itu milik saudara NN yang diserahkan ke suaminya itu saudara JJ. Seperti itu rangkaiannya. Ada informasi juga, Nunung menggunakan sandi perhiasan ketika membeli narkoba. Bisa cerita lebih banyak soal itu, Pak Calvin? Ya, itu pengkelabuan yang dilakukan ataupun disepakati antara NN dan TB. Pada saat kita tangkap TB, betul, ini betul unik bahwa disampaikan saya menyerahkan perhiasan kepada, dia tidak menyebutkan itu Ibu NN pada saat itu. Kita juga tidak tahu itu Ibu NN dan rumah siapa. Kemudian kita lakukan penggeledahan, ada uang sebesar 3,7 juta. Tadi sudah saya jelaskan juga, awalnya memang tidak diakui. Pada saat kita interogasi mendalam, dan tim lainnya, tim dua yang saya bagi, melakukan penggeledahan di rumah tersebut, saudara NN dan JJ, itu ditemukan barang-barang yang terkait dengan narkoba seperti sedotan, kemudian kacak, kemudian beberapa plastik bekas sabu, kemudian bong yang digunakan mereka, yang dibuat. Kita pertemukan dan kita geledah ternyata ketemu 0,36 gram dari laci milik saudara JJ dan NN. Dan pada saat kita konfrontir, ketiganya mengakui bahwa duduk sudah terang-menderang proses pengirimannya dan sudah berlangsung, pengakuan sementara ini lagi kita dalami, sudah berlangsung dari bulan Maret untuk transaksi tersebut dan selalu menggunakan inisial ataupun kata sandi, kalau ditanyakan orang, mengirimkan perhiasan seperti itu, Mas. Polisi juga menduga Nenung menggunakan ini sudah 20 tahun, Pak Calvin? Itu hasil interogasi dan hasil pemeriksaan yang kita tuangkan dalam BAP, pengakuan NN, yang bersangkutan sudah menggunakan sejak awal 20 tahun lalu. Dan saudara JJ itu mungkin lebih ya, dia mengatakan sekitar 24 tahun yang lalu. Ini jenisnya apa, Pak Calvin? Jenis narkobanya yang digunakan selama 20 tahun ini? Kalau yang terakhir, yang terkait dengan jaringan yang kita tangkap ini, TB, selalu memang mereka menggunakan metapetame atau sabu, tetapi pengakuan 20 tahun atau 24 atau 25 tahun yang lalu, mereka menggunakan jenis lain yaitu ampetamin ekstasi dan beberapa kali narkotika metapetame atau sabu. Pak Calvin, 20 tahun ini konstan selama 20 tahun menggunakan narkobanya? Pertanyaan itu juga kami tanyakan kepada keduanya dan sudah kita tuangkan juga di dalam berita acara pemeriksaan, mereka mengakui, ini mengakui awal bahwa mereka menggunakan setiap sabtu, minggu, waktu hari libur. Tetapi memang sempat berhenti, tetapi kambuhan lagi seperti itu. 20 tahun itu kan lama sekali, Pak Calvin. Dari mana Nunung mendapatkan narkobanya selama ini? Kita penyidik memang fokus terhadap kasus yang kita tanggungi saat ini terkait dengan barang bukti yang kita sita, kita amankan dan kita berupaya mengembangkan jaringan yang terkait dengan jaringan ini, jaringan TB, mungkin ada terkait dengan NN, mungkin ada terkait dengan JJ, yang tim kita juga sekarang saat ini sedang mencari DPOE yang kita sampaikan terlebih dahulu, yang saat ini tim sedang berada di bilangan Bogor. Ya, kita akan membuat terang-menderang jaringan ini. Semoga ada hasil baik dari tim kami hari ini untuk tersangka E yang ada. Tetapi terhadap dengan penggunaan yang sebelumnya, kami coba mendalami lagi, tetapi kami lebih fokus terhadap kasus yang kami tanggungi saat ini. Pak Calvin, burunan yang di Bogor itu perannya apa? Diduga? Sumber barang yang disita 0,36 dan sumber barang yang saat diterima 2 gram yang dibuang NN ke kloset dan digunting, itu dari TB dan sudah kita amankan. TB ini mendapatkan barang narkotika ini, itu dari komunikasi ataupun sumbernya dari DPOE yang sedang kita cari saat ini. Oke, Pak Calvin. Dikat layarnya ke atas. Oke, ketika seseorang sudah mengonsumsi narkoba selama 20 tahun, konstan setiap satu minggu dan akhirnya ketahuan walaupun kasus ini 5 bulan kebelakang, adakah opsi untuk rehabilitasi? Sejauh ini terkait dengan kasus yang kami tangani ketiga tersangka yang sudah kita tetapkan, kita fokus untuk pengembangan selanjutnya, status sudah sebagai tersangka, tetapi dalam hal yang tadi pertanyaan untuk rehabilitasi, tentunya nanti kita akan membuat pengajuan terhadap asesmen terlebih dahulu. Apakah, apa hasil dari pemeriksaan? Dan kemudian kita masih melihat bahwa jaringan yang ada terkait dengan TB ini kan cukup bagus. Jaringan sindikatnya yang harus kita ungkap sampai dengan ke atasnya. Jadi, sementara ini kami penyidik, fokusnya adalah mengungkap sindikat ini, sindikat DPOE, sindikat TB, dan mendalami keterkaitan NNJJ, apakah, ini kan baru dua hari mas ya. Apakah mereka masuk dalam jaringan ini maksudnya ya Pak? Apakah ada keterkaitan lain? Ya, betul. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah polisi menduga dan mencurigai ada kawan-kawan unung lain yang juga sedang diselidiki, apakah masuk dalam jaringan ini atau tidak? Sejauh ini, kami belum menemukan ada keterkaitan profesi ataupun teman-temannya NN dan JJ, tetapi kami tim masih mendalami keterkaitan lainnya. Oke, terakhir berarti sekarang yang akan dilakukan kepolisian adalah memutuskan opsinya apakah rehabilitasi atau lanjut ke pengadilan dan berujung ke penjara. Koreksi saya kalau salah. Begitu ya Pak Alvin? Kita masih fokus ya terhadap dengan penyidikannya, tentu besok kita akan sampaikan karena kita melakukan gelar perkara lanjutan terkait dengan ketiga tersangka ini dan kita menunggu hasil asesmen yang saya sampaikan tadi dan tim juga menggali terhadap keterkaitan jaringan ini. Indikasi kami bahwa jaringan ini cukup kuat dan mungkin bisa mesasar ke target-target lainnya yang kita dalami sekarang. Baik, AKBP Jan Calvin Siman Juntak, Kasubdit 1 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Komas Petang. Terima kasih telah menonton!